Intro Mencegah lebih baik daripada menguapati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku Semoga kalian selalu sehat dan dalam dunia menguapati Baiklah materi kita hari ini Kita akan membahas tentang kebukaran jasmani Yaitu tentang kelenturan Latihan dasar kebukaran jasmani dibagi menjadi dua Yaitu latihan kelentukan dan kelenturan Yang kedua yaitu latihan peningkatan dan koordinasi gerak Setelah ini kita kupas satu persatu apa saja yang ada di dalam kebukaran jasmani Pengertian dari fleksibilitas atau kelenturan Sering diartikan sebagai kemampuan seseorang Untuk menggerakkan tubuh atau bagian dalam satu ruang gerak Yang seluas-luas mungkin Tanpa mengalami cederang pada persendian dan otot sekitarnya Manfaat dari kegunaan fleksibilitas atau kelenturan ini Yang pertama yaitu meningkatkan sirkulasi darah Yang kedua meningkatkan keseimbangan dan koordinasi Yang ketiga meningkatkan kemampuan visi Yang keempat mengurangi rasa stres Yang kelima meningkatkan kebukaran diri Dan yang keenam yaitu meningkatkan postul tubuh Lantas faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi fleksibilitas atau kelenturan ini Yang mempengaruhi kelenturan atau fleksibilitas ini Yang pertama yaitu bentuk persendian Yang kedua adanya temperatur otot Yang ketiga usia dan jenis kelamin Yang keempat koordinasi otot Beranjak di macam-macam kelentukan Yang pertama yaitu ada kelentukan dinamis Ada kelentukan statis Dan ada kelentukan umum Bentuk latihan fleksibilitas atau kelentukan ini Yang pertama yaitu latihan pergelangan tangan Yang kedua latihan pergelangan atau persendian kaki dan ikut Yang ketiga latihan persendian pinggul Yang keempat latihan persendian bahu dan leher Yang kelima latihan persendian tulang belakang Macam-macam latihan kelentukan Yaitu yang pertama latihan memutar-mutar pergelangan tangan dan bahu Yang kedua latihan mengayun kedua tangan ke depan, ke belakang, ke samping, dan ke bawah Yang ketiga membungkukkan badan ke depan, ke belakang, dan ke samping Yang kelima gerakan melingkar padat pergelangan kaki, lutut, dan pinggul Latihan yang kelima yaitu latihan pergelangan sendiri dan berpasangan Bentuk-bentuk latihan kelenturan yang lain yaitu Peregangan dinamis Peregangan dinamis adalah peregangan yang dilakukan dengan cara meregangkan otot-otot rangka Dan menahan gerakan tersebut selama beberapa detik Sedangkan peregangan statis adalah jenis peregangan yang paling sering digerakkan ketika beroleh raga Nah, yang ketiga yaitu peregangan pasif Peregangan ini merupakan peregangan yang menyerupai peregangan statis Berikut adalah contoh gerakan dari peregangan statis Baiklah, untuk peregangan statis Kita mulai dari kepala, turun ke bawah, pinggang, dan kaki Hitungannya adalah 2 x 8 Kita mulai dari gerakan yang pertama yaitu gerakan menarik kepala ke bawah Gerakan kedua, menarik kepala ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gerakan ketiga, menarik kepala ke samping kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gerakan keempat, menarik kepala ke samping kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gerakan yang kelima, yaitu menarik kelapa tangan ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gerakan ke enam, yaitu menarik kelapa tangan ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gerakan ke tujuh, ganti tangan kiri Menarik kelapa tangan ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gerakan yang ke-8 Menarik kelapa tangan ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gerakan yang ke-9, yaitu Mengungkukan badan sampai menentu ujung kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gerakan yang ke-10 Menarik kaki kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gerakan yang ke-11 Menarik kaki kiri ke depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Berikutnya adalah contoh dari perekangan dinamis Gerakan berikutnya adalah perekangan dinamis Seperti di awal, gerakan dimulai dari kepala Turun ke bahu, turun ke pinggang, lalu ke kaki Lungan 2x8 Tangan di dunia Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Berikutnya adalah perekangan dinamis Lungan 2x8 Berikutnya adalah perekangan di kepala Ketamping kanan dan ketamping kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Berikutnya adalah perekangan dinamis Menarik kedua tangan ke samping kanan dan kiri Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gerakan yang keempat yaitu Menarik timbul ke samping kanan dan ke samping kiri Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gerakan yang kelima Menarik timbul ke samping kanan dan kiri Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gerakan yang ke enam Yaitu Membukuhkan badan dan lalu tarik ke atas Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gerakan yang ke tujuh yaitu Menarik kaki kanan dan kaki kiri ke depan dan ke belakang Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gerakan yang terakhir Teko memutar bungkai kaki Pegangan maupun kiri Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah, itu tadi Dua peregangan yang sudah dijemputkan oleh Ust. Agnes Tugas kalian di rumah adalah Menirukan gerakan yang sudah dilakukan oleh Ust. Agnes Selamat mencoba Itu tadi penjelasan yang bisa disampaikan oleh Ust. Agnes Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini dapat kalian pahami Dan dapat kalian mengerti dan juga dapat diicarakan Baik anak-anak, sekian dari saya Tetaplah semangat dalam melakukan kegiatan pembelajaran Kegiatan mempraktikan Dan kegiatan yang lain-lain di sekolah yang sudah diberikan oleh Ust. Ust. Agnes Jaga diri kalian Jangan lupa sholatnya Mengajinya Membantu orang tua Dan selalu menjaga diri dari semua hal-hal yang tidak diinginkan Semoga kalian selalu tetap semangat Tetap sehat Dan selalu tetap gembira Walaupun Kita belum berbatas muka Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh